Federasi Bulutangkius Denmark meminta maaf selesai ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Mohamad Rian Artianto, serta Marcus Fernaldigideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo disebut berasal dari Malaysia. Momen yang sontak menjadi pusat perhatian itu terjadi ketika Fajar Rian dan Marcus Kevin hendak naik ke podium juara dan runner-up Denmark Open 2022. Pada momen tersebut, MC terlebih dahulu melakukan kesalahan terhadap Marcus Kevin. MC menyebut Marcus Kevin adalah pasangan yang berasal dari Malaysia, bukan Indonesia. Marcus Kevin yang mendengar kesalahan tersebut langsung terkejut dan terlihat bingung saat hendak naik ke podium runner-up. Mereka juga sempat bertatapan dengan Fajar Rian yang berada di sebelahnya. Fajar Rian pun tampak bingung, sementara Mohamad Rian Artianto berespon dengan senyuman. Tak lama setelah itu, giliran Fajar Rian yang dipanggil untuk naik ke podium juara. Namun MC yang mengumumkan nama Fajar Rian ternyata melakukan kesalahan serupa. Dia menyebut Fajar Rian berasal dari Malaysia. Sekali lagi, Fajar Rian terlihat bingung. Demikian juga dengan Marcus Kevin yang sudah berada di atas podium runner-up. Warganya terutama para pecinta bulu tangkis tanah air tanpa kecewa dan menyayangkan kesalahan yang terjadi dalam seremoni juara Denmark Open 2022. Setelah itu, Federasi Bulutangkis Denmark menulis permintaan maaf di akun Twitter resmi mereka. Badminton Denmark berharap semua pihak yang merasa dirugikan dapat menerima permintaan maaf tersebut. Terima kasih telah menonton!